Siutai Gin Piau Jelit 1 Dalam umur 15 tahun, Lautek Hui sudah tidak punya ayah atau ibu, ia pun belum mengerti apa-apa, maka dengan tenang ia ikut pamannya, Lauto Apocu, seorang penjual arang batu. Mulanya ia melainkan tuntun tali les onta, yang pamannya pakai untuk angkut arang, kemudian ia bantu angkuti arang batu akan dikasih naik ke bebokongnya perau daratan dari padang pasir demikian biasanya orang namakan onta akan turunkan itu ke tempat pembeli, buat ditumpuk dengan rapi. Kebiasaan setiap hari membuat tenaganya kumpul menjadi satu kekuatan, sampai ia sanggup panggul karung arang beratnya 200 kati, hingga ia mirip dengan onta saja. Buat pekerjaan kasar macam ini, Tek Hui selamanya pakai pakaian rombeng dan dekil, kopiah pun ia tidak punya, dan arang batu bikin tangannya, kakinya, pun mukanya menjadi kotor. Demikian, orang sampai panggil dia Bue Hek Chu, siarang hitam. Hingga orang tidak tahu ia sebenarnya cakep atau tidak. Hidupnya kacung ini lebih daripada sederhana. Saban hari ia mengharap arang pamannya laku, karena itu berarti ia bisa, di waktu pulang, mampir di warung D di pintu Chiang Gie Mui, pintu bahagian dalam. Di situ ia bisa makan kue dan minum di pasaran. Ia tidak isap huncue, ia tidak doyan arak, ia pun tidak suka adu peruntungan. Ia bukan beberapa kawannya, yang mukanya dekil tetapi masih mengharap main perempuan. Demikian hari itu Tek Hui ikut pamannya, menuntun onta. Paman itu punya empat ekor, lima sama anak onta, yang sedang belajar jalan. Muatannya semua tiga ribu kati beratnya. Cuaca waktu itu masih gelap, angin utara dingin bukan buatan. Sesampainya di Chiang Gie Mui, langit baru mulai terang. Hari itu peruntungannya lau toa pocu bagus, baru saja ia sampai di pintu kota, lantas ia ketebu pembeli, satu orang yang den dan sebagal bujang, yang terus ajak ia masuk ke dalam kota, ke dalam entah gang apa, sampai di depannya satu rumah dengan pekarangan besar yang pintunya ditutup. Sudah sampai kata bujang itu, sekarang mari masuk, lihat dahulu tempat di mana arang mesti ditaruh, baru kau orang angkuti. Tek Hui manggut, ia ikut waktu ia diajak masuk. Toa pocu sudah tambah umur, laginya gondokan di punduknya telah bertambah besar sampai tunduk saja sukar untuk dia. Maka itu, sudah sekian lama ia tidak pernah panggul arang, dan kerjaan itu ia wakilkan pada keponakannya yang kuat. Maka itu, Seng keponakan yang periksa tempat taruh arang itu. Seng bujang ajak bocah tukang arang ini masuk di pintu pekarangan, jalan di tangga, melewati langkan, masuk di pintu besar, masuk di pintu kedua, pintu kedua, pintu suihoamui, pintu panjiemui. Lewati lataran dalam, jalan terus, sampai suatu pojokan. Nah, di sini semua arang mesti ditaruh, kata bujang itu. Tek Hui sudah lantas bekerja, ia tidak kata apa-apa, akan tetapi di dalam hatinya ia mengerutu sendiri, karena tempat angkut itu jauh. Sekarung demi sekarung ia panggul, ia tuang isinya, yang ia tumpuk. Ia tidak tahu gedung itu rumah siapa, ia hanya tahu di situ banyak bujangnya, lelaki dan perempuan, malah banyak orang perempuannya, yang semua pakaiannya tak sembarangan. Satu kali ia mendeluh waktu seorang bujang perempuan kata padanya, eh, tukang arang, hati-hati ya. Kau dengar atau tidak? Di dalam hatinya ia kata, tak usah juga kau pesan. Sebentar saja arang batu telah bertumpuk sebagai bukit kecil dan karung-karung kosong pun bertumpuk di pinggiran. Ia bekerja dengan mantap, tidak nakal, tidak mengucap suatu apa. Eh, eh, kenapa tukang arangnya masih bocah? Airh, dia kuat betul. Kemudian riuh terdengar suara tertawanya orang-orang perempuan. Tek Hui menoleh, ia tidak lihat orang yang berkata dan tertawa-tawa itu. Maka ia kerja terus, sampai selesai angkut tiga ribu kati arang semua. Ketika ia berhenti, ia susuti mukanya, yang keringatan dan banyak arangnya. Tiba-tiba ia dengar suara barang jatuh. Waktu ia berpaling, ia lihat di dekatnya menggeletak sebuah buah apel yang merah warnanya dan besar sekali. Eh, siapa main-main sama aku pikir dia. Apel itu terkena pecahan batu arang, jadi lecet dan sedikit kotor. Sebab tertarik, Tek Hui menjumput. Ia belum pernah lihat apel begitu besar dan menarik, hingga timbul nafsunya akan geragot itu. Apakah apel ini untuk aku? Ia tanya, tetapi ia tidak tahu ia bicara sama siapa. Jawaban tidak ada, hanya dari dalam jendela terdengar suara tertawa lagi. Tanpa merasa, Tek Hui geragot apel itu, hingga segera ia merasai buah yang manis, renyah dan adem. Maka selanjutnya ia terus makan itu, sembari keluar dengan panggul susunan karung kosong. Di pintu kedua, tiba-tiba ia dipegat dua orang. Eh, bocah, dari mana kau dapat apel itu menegur yang satu? Aku boleh beli, sahut Tek Hui dengan tak sengaja. Tapi jawaban ini bikin dua orang itu dari curiga menjadi gusar. Yang berdiri di sebelah belakang memakai pakaian sutra, dan danannya mirip dengan satu loya, cuma ia tidak mirip-miripnya dengan seorang berpangkat. Ia bertubuh besar dan lebar, matanya besar dan bundar, berwokan, kulitnya hitam dan mengkilap. Ia barangkali baru berumur 30 tahun. Dilihat dari romanya ia mirip dengan patung ciu-cong di dalam kuante ebio. Orang yang menegur juga punya romain sebagai iblis. Tapi Tek Hui tidak kelihatan takut, malah sebaliknya, ia tertawa. Apakah kau pandang rendah padaku? Katanya. Apakah kau kira aku tak kuat beli apel ini? Dan ia geragot lagi apelnya itu. Tiba-tiba sebelah tangannya si iblis melayang, mampir di pipinya Tek Hui sambil terbitkan suaranya ring, disusul sama jeritannya bocah itu, apel di mulut siapa sampal lompat munkrat, hingga sambil meringis, dia tutupi pipinya itu. Kurang ajar ia berteriak, seraya ia jambak orang itu. Kenapa kau pukul aku? Apa salahku? Aku tidak curi buah apel ia gujeng orang itu dengan tenaganya yang besar, sampai orang itu jatuh, terus ia tindihkan. Kau pukul aku, sedang aku tak beror salah, aku mesti hajar kau. Dan ia benar-benar memukul. Binatang, kau berani pukul aku berteriak. Orang itu kurang ajar. Tapi dia, yang tubuhnya besar, tidak bisa melawan atau berontak. Maka orang yang beroman sebagai Ciu Chong lantas tarik Tek Hui. Tidak apa kau makan apel itu, katanya, tapi kau mesti omong terus terang, siapa kasih kau apel ini? Ini apel istimewa, tidak bisa dapat dibeli di luaran. Apel ini baru kemarin oang antar padaku, masih ada lagi, nanti aku bagi kau satu lagi. Jangan kau bilang apel ini kau beli, sebab meski kau punya uang, kau tak dapat beli itu. Aku juga tidak mau tuduh kau mencuri. Boleh jadi ada orang yang bagi kau, atau kau boleh dapat pungut. Nah, coba kau kasih tahu hal yang sebenarnya. Jangan takut, tidak apa-apa. Kau tanya saja orang di dalam rumahmu, Tek Hui jawab. Tadi aku angkut arang, ada orang lemparkan apel ini dari jendela, aku tidak tahu siapa, aku pungut dan makan. Aku tidak mencuri tapi aku dipukul, aku tidak mau mengerti. Ia mau samperisi muka iblis, tapi si Ciu Chong tahan padanya. Sudah, sudah, kata si Ciu Chong, yang romannya bengis tapi bicaranya sabar. Ia telah pukul kau, tapi kau sudah hajar padanya, sudah saja. Aku mengerti sekarang, anak kecil di dalam jendela yang kasihkan kau apel ini. Bukannya anak kecil, Tek Hui bilang. Itulah orang-orang perempuan, sebab sehabis melemparkan apel, aku dengar suara tertawa geli. Mendengar demikian, mukanya si hitam jadi merah padam. Sudahlah, kata dia demikian, kau dapat satu. Apel tidak apa. Sekarang kau boleh pergi. Lacur, kata si muka iblis. Aku jatuh pamer di tangannya bocah tukang arang. Sudah, kata si Ciu Chong yang goyang-goyangi tangan. Tek Hui sudah bertindak keluar, bebokongnya menggendol karung, tangannya memegangi karung, tangannya memegangi apelnya, mukanya separuh meringis, sebab muka itu merah dan bengkak. Toa Pucu sedang hitung uang arang waktu keponakannya keluar, ia tidak lihat orang punya muka mewek, adalah setelah selesai terima uang, baru ia dapat lihat hingga ia kaget dan heran. Eh, kau kenapa ia tanya? Siapa pukul kau? Mukamu bengkak dan matang biru. Ya, orang telah pukul aku, Sahut Tek Hui. Ia ceritakan sebabnya. Lau Toa Pucu jadi tidak senang. Terlalu ia berseru. Masa karena sebuah apel, keponakanku dipukul sampai begini? Hayo angkat pula arang kita, jangan jual padanya. Bujang yang membayar uang nampaknya terperanjat. Apa begini caranya orang dagang ia kata? Bukannya aku hendak menangkan majikanku, tetapi looyaku, Kim Samya, bukan biasanya tukang menghina orang lain. Mustahil ia mau layani sartu bercah? Di sini mesti ada sebabnya. Aku tahu dah kata Toa Pucu. Apel dikasihkan pada keponakanku oleh satu nyonya, lantas Kim Samya cemburuhan. Tapi jangan lihat saja tubuhnya keponakanku ini, meski ia sudah besar kelihatannya, ia sebenarnya baru berumur 15. Mustahil ia sudah bisa keteki orang perempuan. Masa karena apel saja, orang hajar dia? Terlalu, sabar, sabar, si Bujang kata pula. Sebagai orang dagang kau kudu sabar. Laganya keponakanmu ini sudah kena dihajar sedang perkara tidak ditarik panjang. Harap kau bikin habis perkara ini, kita berlangganan, selanjutnya aku tidak beli arang dari orang lain. Perkara harga, aku pun tidak mau tawar-tawar. Toa Pucu kelihatan bisa dikasih mengerti. Mana aku berani datang pula membawa arang kemari? Ia kata dengan masih mendongkol. Sekarang baru keponakanku digaplok, lain kali barangkali aku yang dibacoki. Sudahlah, aku tidak berani lagi, kau orang di sini adalah bangsa Okpa. Lantas saja Toa Pucu berlalu, dengan masih mendongkol terus. Tek hui tuntun ontanya semua, apelnya sudah habis digeragoti. Tidak jauh di sebelah barat hao otong itu ada sebuah warung di yang besar. Tunda onta kita di situ, kata Toa Pucu. Mari kita mampir di warung. Kau hendak dahar apa? Warung di itu kalah besar sedikit sama warung di Chiang Gie Mui, tapi tukang warungnya dikenal mereka. Oh, Toa Pucu, sudah lama tak tahu ketemu tuan rumah segera menyambut. Tapi ia melongo kapan ia lihat mukanya tek hui, kenapa, eh? Apa ia berkelai? Warung itu sedang ramai, di antaranya ada beberapa orang yang bawa-bawa burung dalam kurungan. Mereka ini menoleh waktu mereka dengar suaranya tuan rumah, semua mengawasi tek hui. Itu orang yang tinggal dalam hao otong, dia seperti okpa saja kata lau toa pucu dengan sengit. Dia seperti giamelo oong. Dengan tidak salah dosa, keponakanku ini telah digaplok, sedang sebabnya perkara kecil sekali. Ia ceritakan halnya tek hui dia niyaya. Semua orang dengar keterangan itu, ada yang ketawa, ada yang penasaran. Kejadian itu lantas jadi buah bibir mereka, masing-masing ada anggapannya sendiri-sendiri. Itulah rumahnya Han Kim Kong kata satu orang. Dia itu memang tidak kenal aturan. Kelihatan nama itu terkenal baik, sebab sekarang dia lantas jadi buah bibir. Dia telah bisa tempeluhi elo oong si orang kebiri, kata seorang, karena itu, dia telah diterima sebagai calon si EWI, hingga lantas laganya melebihi laganya Tiong Tong, ia suka sekali ganggu orang lain. Tiong Tong berarti perdana menteri. Bukankah baru pada musim panas ia telah beli si cantik jelita dari rombongan wajah Li Chun Pan untuk harga 500 cil kata seorang lain lagi. Kau belum tahu semua lain suara nimbrung. Paling belakang dia sudah gunai pengaruh uang terhadap empeh siang kiusi penjual tauhu, anak perawan siapa yang umurnya baru 16 tahun, ia telah beli dengan paksa, untuk dijadikan gundik entah yang keberapa. Dia adalah raja iblis keelokan. Lao Toa Pochu dengar semua, tetapi ia tidak perdulikan. Tekhui makan kue dengan susah payah, karena mulutnya bengkak dan sakit. Tiba-tiba seorang hampirkan bocah itu. Saudara kecil, dahar saja pelahan-lahan, dia kata. Sebentar kau pergi pada Han Kim Kong. Aku nanti tanya orang Si Hon itu agar kau tidak teraniaya dengan cuma-cuma. Paman dan keponakan tunda kue mereka dan mereka awasi orang bicara itu, umur siapa kira-kira 30 tahun, romannya bukan romen orang sembarangan, pakaiannya rapi, dia mirip seorang yang mengerti silat, hanya, dipandang lebih jauh, dia itu. Mirip buaya darat, tangannya menyekal payan hu, di pinggangnya terselit pisau belati. Tidak apa, tuan, kata Lao Toa Pochu, yang sebaliknya menjadi kuncup karena ada orang hendak belakang mereka. Kam mesti pergi urus onta dan arang batu, tidak ada tempo untuk urusi-urusan itu saja. Benar tuan kata Tekhui sebaliknya. Benar, kau harus bawa aku pada mereka itu. Lihat, cuan tuan, mukaku makin bengkak, sampai aku susah buka mulutku. Dia mesti mengganti kerugian padaku. Habis kata begitu, Tekhui nampaknya mau mewek. Jangan nangis mencegah orang asing itu. Siapa nangis, dia bukannya Ho Han. Kita bukannya mau peras Han Kim Kong, tetapi ia mesti mengganti uang obat. Di sini kota raja, di sini memang ada orang-orang suka menghina si miskin dan lemah. Sekarang baru mukamu digaplok, nanti lain kali on kamu dirampas. Perkara kau ini tidak boleh diantap. Nah, mari ikut aku. Satu jongos berada di antara mereka, dia lantas tertawa. Bagus ya kata. Feng Jie yang mau campur perkara ini, bagus. Dari suaranya jongos itu, rupanya Feng Jie ini terkenal dan dihornati. Lao Pek Hui tidak kenal orang ini, tetapi ia suka turut. Toa Po Chu takut perkara jadi panjang, tetapi ia mengharap uang penggantian kerugian. Ia pun tidak ingin tukang arang diperhina semua, maka ia kata, Baik, kau boleh pergi, aku akan tunggu di sini. Sedikitnya dia mesti mengganti lima tail tidak, sepuluh tail. Malah harus dijelaskan, kalau keponakanku sampai di rumah dan ia kenapa-napa, dia mesti tanggung jiwa. Ucapan itu tidak ada yang guberis, sebab semua metu dipakai mengawasi Feng Jie yang telah pergi sambil menuntun Lao Pek Hui. Giyok bin Lo Chia pergi cari Han Kim Kong, bagus kata satu orang. Sedikitnya mereka akan bertempur. Mari kita orang nonton. Adalah ucapan ini yang tarik perhatian, karena beberapa orang segera bergerak. Mari kata mereka itu. Maka juga, Feng Jie dan Teg Hui seperti ada yang iring, dari jauh. Tidak lama, mereka sudah sampai di tempat kejadian tadi. Kebetulan sekali, di depan pintu pekarangan ada dua buah kereta, dan orang yang mirip dengan Chiu Chong lagi mau naik kereta bersama-sama seorang perempuan yang mukanya Pak Kapupur dan Yang Chie, entah kemana mereka mau pergi. Hai ya, tunggu sebentar Feng Jie memanggil seraya ia menghampirkan, sebelah tangan Fa menuntun Lao Pek Hui, siapa segera juga ia tunjuk, siapa yang gaplok mukanya bocah ini sampai bengkak begitu rupa. Itulah keterlaluan. Terima kasih telah menonton!